dan banyak ini nggak bisa digeser geser ke kiri atau ke sudut kanan selamat datang di posblitum posblitum merupakan media harian yang menjadi bagian dari Pembangka Post Group Tribun Network Kopas Gramedia kantor posblitum terletak di Jalan Gampangang nomor 7 Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Plitum posblitum memiliki 5 divisi yaitu Redaksi, Sirkulasi, Keuangan, Bisnis, dan Ketak di Jalan Gampangang Pergiangan Tanjung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ulang, dulu biasa saja sekarang perlu kebiasaan baru ada banyak hal yang berubah termasuk bagaimana cat dinding diformulasikan untuk melindungi keluarga momilex mempersembahkan cat dinding antibakteri agar anda dan keluarga selalu merasa aman dalam rumah dengan teknologi silver ion ag plus efektif untuk menggunakan virus, bakteri serta kuman penyebab infeksi indah mewarnai kuat melindungi momilex memahami keluarga adalah hal yang paling berharga wujudkan rumah sehat bebas virus dan bakteri dengan cat momilex antibakteri selamat pagi tribuners masih dari kantor harian pos belitung dalam event romba moral hood ke-20 pos belitung sponsor utamanya adalah PT Mowilex Indonesia cat Mowilex nah pada kesempatan pagi ini tamu kita beliau adalah regional retail manager PT Mowilex Indonesia Bangka Belitung Bapak Arifin Lin selamat datang selamat pagi pak terima kasih atas kehadirannya di lomba moral ini kita akan mengobrol mengenai apa namanya PT Mowilex produk apa sih kalau kita melihat ini memang produknya cat orang sudah paham sudah tahu karena memang ini sudah lama sudah 50 tahun Pak Arifin kurang lebih ya bisa diceritakan sedikit dong garis besarnya atau company profile-nya PT Mowilex ini hadir dan yang sudah hampir sekian lama gitu loh itu apa saja gitu bagaimana terus kemudian kehadiran di Babel ada lagi bahwasannya bocorannya bahwasannya founder-nya ini adalah dari Bangka betul ya bisa dicerikan tangan Pak Arifin ke tribuners pagi ini yang bergabung di live Facebook ya terima kasih masih tetap menonton rangkaian kami di HUD ke 20 pos belitung semoga Pak Arifin terima kasih tribuners terima kasih juga untuk Bangka Pos dan pos belitung Mowilex sudah berdiri sejak tahun 1970 1970 iya jadi sudah 51 tahun ya berkarya di Indonesia dan Mowilex merupakan memproduksi bahan berdasar air iya jadi untuk Mowilex produk Mowilex itu semua ramah lingkungan oke dan kita juga sudah mendapat Singapur Brandable oke produk kita semua aman iya dan betul tadi salah satu founder memang berasal dari kepolon Bangka Bangka di Bangka ya Pak ya Bangka tepatnya di kota Pangkalpinah oke iya iya begitu jadi cat ini cat dibagi masyarakat Babel sebenarnya cat produk buatan apa namanya foundernya adalah dari lokal Babel itu putera-putera daerah betul jadi kita sangat bangka bangka untuk menggunakan cat Mowilex oke nah kalau dari segi pemacaran hampir setengah abad ya kalau 50 tahun itu setengah abad pemasarannya sendiri dan Babel sebagai hitohnya awalnya itu adalah unggulan kalau kita mau potensi pangsa pasarnya di Babel ini paling tinggi dibandingkan apakah memang demikian atau memang selain di Jakarta memang demikian kita saat ini untuk distribusi distribusi seluruh Indonesia seluruh Indonesia kita sudah ada kita ada cabang sekarang kita ada 7 cabang 7 cabang dan kita juga ada beberapa distributor semua area di Indonesia kita sudah ada dan untuk bangka sendiri kita mempunyai satu cabang di Pangkal Pinang di Pangkal Pinang dan memang untuk market di Pangkal Pinang ini sangat potensial bagi kita nah berbicara produk keunggulan mau relax dengan jargonnya premium paint namanya juga kelas premium bukan sekedar cat biasa atau cat kaleng-kaleng kalau kita mau tahu Pak Arifin ada sejumlah keunggulan tentunya dibandingkan dengan produk-produk cat yang lain dengan sistem atau berbahan dasar air yang lainnya bisa disebutkan apa sih item-itemnya keunggulan ketika kita menggunakan mau relax ini yang pertama kita low VOC kita mengandung gajah berbahaya terus kedua kita juga tahan terhadap cuaca terakhir kita menggunakan dengan masa pandemi ini kita peduli bahwa kesehatan itu menjadi nomor satu dan semua aktivitas itu berasal dari rumah jadi kita menggunakan satu teknologi namanya silver ion plus yang itu efektif untuk membunuh 99% kuman atau virus penyebab bakteri atau infeksi jadi kita peduli dengan masa pandemi ini artinya bahan itu yang 99% yang apa namanya tadi Pak teknologinya teknologinya berarti baru tahun ini kita terapkan teknologi itu atau sudah disiapkan sejauh-jauh hari sebelum masa pandemi tentunya saat masa pandemi saat masa pandemi pas baru mulai pandemi kita sudah berinovasi untuk nah karena kita peduli kesehatan itu nomor satu mau relax saja berinovasi bagaimana produknya itu juga bisa membasmi takteri ya kan apalagi ini untuk cat cat ini untuk di dinding semuanya lah Pak ya di tembok-tembok itu yang yang makanya ketika ini potensi di masa pandemi ini menularkan virus barang-barang itu ini bisa meminimalisir gitu Pak ya betul betul sebenarnya mau relax bukan hanya cat untuk dinding ya sebenarnya kita dari atap sampai ke dasar kita ada kita ada sampai atap namanya roof pen oh ya roof pen terus kemudian sampai ke pelakon kita nguntuk yang litsum pen mungkin jalan juga Pak karena ini nanti ya nanti kita akan bahas mengenai lomba mural kita bahwasannya disponsori oleh sponsor nomor tanah PT. Mowliak sini ini nanti bahwasannya selain di tembok itu nanti juga ada mungkin di lantai-lantai itu betul ya Pak ya nah di floor itu nah ini tentu butuh sesuatu teknologi yang baik makanya disebut premium pen bahwasannya ini nanti nggak cepat ngelotok ya kan tahan lama ya kalau kita mau kita mau bocorkan ya Pak ya kalau di atas misal yang roof pen itu tahan berapa lama sih Pak karena ini tahan harus panas hujan itu tentunya ya jika sesuai dengan aplikasi yang kita sarankan pas pengaplikasian benar kita bisa tahan sampai 5 tahun 5 tahun untuk atasnya aja segitu apalagi yang di dalam di dalam luangan artinya yang tidak bersentuhan langsung dengan panas hujan ya Pak ya yang yang langsung kena teri aja bisa 5 tahun bertahan nah kalau di floor lantai atau mungkin bisa jalan kemudian ada fasilitas kemarin ada event juga bahwasannya di Jambi ada juga di lain tempat untuk arena skateboard arena olahraga itu tentu harus kualitas yang oke dong nah itu bisa diceritakan nah dan terakhir kita ada yang untuk di luar kita ada satu produk baru namanya weathercoat supreme itu pelindungan kita sampai 18 tahun wah 18 tahun itu mah kita sudah dari bayi sampai belum ganti-ganti cat kaya keren ya sampai sampai lulus sekolah masuk kuliah nah kalau kita mau produk item produknya jenisnya ada berapa macam sih Pak kalau kita mau kasih tau seperti tadi yang di awal saya bilang kita ada dari atap sampai bawah jadi macam-macam mereknya ya apa tipe atau mereknya ya sesuai dengan kebutuhan nah kita ada cat kayu jadi bisa dipakai untuk interior ada juga yang namanya wustin exterior terus kemudian kita ada yang tadi yang antibakteri kita ada 3 produk ada emulsion gloss jadi hasilnya lebih kilap terus ada emulsion satin yang agak semi-kilap kemudian juga satu lagi ada yang tendana antibakteri nah ini yang chicken produknya Mowilex nah itu tadi tribuners bagaimana hilas sekilas gak sekilas sih banyak juga yang dijelaskan oleh Pak Arifin tentang produk-produk dari Mowilex nah kita akan kembali di hood ke 20 lomba mural kami awalnya tentu event ini sebagai Belitung sebagai destinasi wisata bagaimana kami juga ingin peduli terhadap apa sih ide kami yang mau kemudian terjatuh selah ide lomba mural ini yang kalau kita dari dewan juri dari seniman Belitung itu baru perdana loh Pak tawaran kami mengajukan proposal Mowilex langsung menanggapi antusias apa sih yang kemudian ini bagus juga nih oke nih kemudian sehingga terlaksanalah kegiatan hari ini seperti yang kita lihat di belakang ini Pak Arifin sebenarnya gini sebenarnya untuk mural mural itu bukan hal yang baru di Mowilex kita sudah beberapa kali mensponsori event-event mural di daerah lain nah mungkin untuk Belitung yang pertama nah karena cat Mowilex ini sebenarnya untuk atlet-atlet mural itu sudah familiar lah bagi mereka yang jadi sesuatu kembalannya kalau kita makan itu kebutuhan pokok lah iya karena berbahan bakunya ketika bahan pokoknya ini adalah cat ini sudah tahu mereka-mereka yang sudah pro ya mungkin ya sudah bermain dengan cat itu Pak nah oke dan untuk di Belitung ini seperti tadi kita kan bangga dengan produk yang bangga Belitung lah ini kan gitu nah jadi kita juga mau mengembangkan apa sih potensi yang kita bisa gali di daerah di daerah gitu ya bukan hanya di Belitung tapi di seluruh Indonesia kita support untuk lomba-lomba seperti ini karena kita peduli apalagi dengan masa pandemi ini kan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu bebas seperti pandemi jadi ya kita berharap dengan lomba ini menemukan sesuatu yang positif jadi kreasi atau ide-ide kreatif mereka itu tidak tertanam gitu jadi tetap tetap apa bisa dipanamkan persalurkan betul baik ini adalah bentuk dukungan dari Moelex terhadap kreasi dan kreatifitas ya kan di masa khususnya dipanam kemudian ke depan ini apalagi sebagai daerah destinasi Pak Arifin mungkin sudah menangkap peluang yang ke depan lagi membuat atau ada event yang memang oke juga kalau kita bisa bikin lagi selain mural bahwasannya nanti bisa berkesinambungan PT Moelex juga semakin memfamiliarkan semakin mengenal produk-produk kita gitu loh Pak Arifin gimana rencana ke depannya saya melihat di belitung ini kan di samping objek wisata ya dengan masa pandemi ini kan otomatis dari segi ekonomi pasti mendurun ya sudah pasti sudah pasti Pak mungkin sesuai dengan program pemerintah juga bagaimana untuk meningkatkan ekonomi di belitung ya kita juga akan bekerjasama dengan TEMDA ya untuk coba menggali lagi apa yang mau kita kembangkan di sini nah kemarin saya lihat di stadion ya ada yang akan kita coba mural atau apa semoga itu menjadi satu yang ikonik dan menjadi gaya tarik wisata baru oke oke jadi untuk di di pulau belitung nah selain mendukung lomba PT Moelex purunya program CSR oke kalau di bubble sendiri CSR yang sejauh ini dilakukan apa kemudian di belitung rencananya ada nih mau digelar ada acara CSR kalau gak salah atau menanaman mangrove atau apa ya lagi digali kalau sejauh ini yang sudah berjalan di bubble apa Pak Riku kalau di bubble kita terakhir ada di kampung nelayan di daerah bangka tengah kita ada pengecatan rumah-rumah untuk di kampung nelayan rumah kampung nelayan jadi kita kita semua berikan catnya mereka berkreasi sendiri warna-warni jadi kita kasih cat silahkan monggondi jadi mereka yang berkreasi sesuai dengan keinginan mereka oke itu kampung nelayan kalau mungkin di tempat destinasi mungkin kalau tidak salah di belitung timur ada itu waduk ya Pak embung oh ya itu sudah hadir juga disana untuk ngecat hanya saja memang kita pada waktu itu belum belum expose ya Pak oke terakhir ya Pak kegiatan hari ini lomba mural gimana sih Pak pendapatnya ketika melihat antusiasme peserta wah ya kan banyak ya kan satu tim ya kita batasi ya ini Pak pendapatan memang pendaftaran ketika buka kemarin itu banyak hanya saja memang kita batasi mengingat kondisi pandemi perumunan itu kita minimalisir Pak walaupun demikian kita melihat ini tetap asik wah gitu loh nah itu gimana untuk acara ini sendiri di lomba mural hut pos belitung yang perdana saya jujur tadinya tidak mengira ya karena di di belitung itu ternyata banyak atlet seniman mural tadi saya dengar ada yang peserta yang dari kekuatan bangka iya betul datang ke sini nah kita sangat senang ya dan kita tetap akan mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini dan semoga kreativitas mereka itu tetap tersalukan dan apa yang mereka kembangkan itu bisa membangun ekonomi atau secara ini untuk ke apa ke pulau belitung dukung secara pendapatan atau sesuatu yang berharga lah kemudian temanya kita juga ngambilnya tentang wisata jadi nanti apa yang ditampilkan ini tentu saja semuanya tentang pariwisata belitung oke demikian tadi tribuners dialog saya dengan Pak Arifin regional retail oh iya masih ada pak mungkin sebagai penutup oke saya mengucapkan atas sama PT MoWilex mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk pos beritung ya semoga menjadi media yang bisa inovatif terpercaya dan up to death dulu biasa saja sekarang selamat datang pos litung pos litung merupakan media harian yang menjadi bagiannya ada banyak hari yang berubah termasuk bagaimana catatan yang diformulasikan untuk melindungi keluarga saya dari itu jurnalis pos litung Pak Wilex mempersembahkan pendidikan antibiotik akan anda dan keluarga selalu merasa aman dalam pulau sirkulasi kembang teknologi server iu hanya ber efektif untuk kuman virus bakteri serta kuman penyebab infeksi pulang dulu biasa saja sekarang pergerung kebiasaan baru ada banyak hal yang berubah termasuk bagaimana cat dinding diformulasikan untuk melindungi keluarga bagaimana setelah selesai angka yang ini Poyex mempersembahkan cat dinding antibakteri agar anda dan keluarga selalu merasa aman dalam rumah dengan teknologi silver ion ag plus efektif virus bakteri serta kuman penyebab infeksi indah mewarnai kuat melindungi MoWilex memahami keluarga adalah hal yang paling berharga wujudkan rumah sehat bebas virus dan bakteri dengan cat MoWilex antibakteri selamat datang di Pos Belitung Pos Belitung merupakan media harian yang menjadi bagian dari Bangka Pos Group Tribun Network Kompas Gramedia kantor Pos Belitung terletak di Jalan Gaparman nomor 7 Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Pos Belitung memiliki 5 divisi yakni Redaksi Sirkulasi Keuangan Bisnis dan Cetat Terima kasih telah menonton! 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 Jumpa bersama saya, Disa Ariandi, Jurnalis Pos Belitung Nah, sebelah saya sudah ada Dewan Juri Lomba Mural Hood Pos Belitung yang ke-20 Jadi, usia Pos Belitung sekarang sudah 20 tahun Nah, saat ini saya berbicara dengan Bapak Mansur Seniman Belitung Yang menjadi Dewan Juri pada Lomba Mural Hood Pos Belitung yang ke-20 Nah, kalau Bapak melihat nih Antusias Teman-teman yang Menjadi peserta gimana nih, kira-kira Pak Mansur? Ya, sangat Mengembirakan Sangat mengembirakan Dan saya juga Tadinya hampir tidak percaya Oke Di dua minggu yang lalu Ada dari Pos Belitung datang Ketempat saya Untuk menanyakan, mau mengadakan Lomba Mural Apa saja yang dipersiapkan Jadi, minta pengarahan semacam itu Oke Jadi, begitu saya sampaikan Apa-apa saja yang perlu dilakukan Ternyata dalam waktu dua minggu itu Mereka melakukannya Tidak hanya sekedar menjalankan Yang saya sarankan Tapi lebih dari itu Dan ini sangat Apa namanya Ya, sangat mengembirakan bagi saya Dan di luar dugaan saya Dengan keterlibatan antusiasme dari para peserta Yang cukup banyak Dari sepuluh orang yang kita targetkan Ternyata ada lebih dari itu Ada tim Ya, ada tim Masing-masing ya Tim cadangan yang mungkin nanti Ternyata mereka semua Datang pagi-pagi sudah mempersiapkan Dan cukup antusiasme Jadi, kita membanggakan sekali dengan Kejadian ini Jadi, dengan usia pos beritung Yang ke-20 tahun ini Mengadakan hal-hal yang semacam ini Yang bagi saya Mungkin dari lembaga-lembaga yang lain Mengadakan event-event hari jadinya Atau apa itu Dengan kegiatan yang nyaris Saya bilang biasa Misalnya, lomba joget Lomba men-gap play Dan ini sesuatu yang lain Sangat jarang ya Pak Mansur ya Sangat jarang Dan ini perlu dihasilkan jempol Dan ini merupakan Apa namanya Sebuah sumbangan Untuk pembangunan Keparwisataan di daerah Beritung Yang saat ini Orang hanya untuk mengemas pantainya Pasirnya Lautnya Tetapi lupa dengan Kegiatan kesenian Kesenian semacam itu Kalau pun bicara soal kesenian Yang dibangun oleh pelaku Wisata dan pelaku daerah Itu hanya Men-support kesenian Seperti tari dan musik Tapi Keseni rupaan seperti anak tiri Nah Dengan kegiatan ini Ini sangat menggembirakan Ada istilah anak tiri nih Bisa saya katakan seperti itu Kenapa nih Pak Mansur? Ya Karena Mungkin Pemerintah Anggaran untuk membangun Keparwisataan ini kan Tidak kecil ya Oke Tapi Kita lihat banyak kegiatan-kegiatan itu Ya hanya Ditarik Di musik mungkin Oke Tapi keseni rupaan yang sebenarnya Tidak perlu memakan dana yang besar Oke Tetapi bisa menggaungkan Yang besar Ini dengan kegiatan ini Resoransinya itu luar biasa Oke Karena karya seni rupa Misalkan nih Ya Restoransi yang luar biasa itu seperti apa nih Pak Mansur? Misalnya begini Kalau Laskar Pelangi Ya Orang Berpikir Itu tahu Setelah kita membaca novel Atau menonton film Begitu filmnya selesai Sudah tidak ada Oke Setelah kita membaca Selesai Selesai Tetapi Karya seni rupa Yang namanya mural ini Sepanjang waktu bercerita terus Kita tidur pun dia bercerita terus Betul sekali Nah itu Dan Untuk Untuk mengerti apa yang disampaikan Tidak perlu memakan waktu yang banyak Tidak berjam-jam Cukup orang berdiri sekian menit Orang sudah menangkap Apa yang disampaikan Karena Bahasa seni rupa itu Bahasa visual itu Hanya dilihat dengan mata Kemudian kita cerah Kemudian Oh saya mengerti maksudnya Oke Seperti itu Oke Mungkin jarang ya Pak Mansuri Terbilang sangat jarang apa Baru pertama kali ini Di Pulau Belitung Lomba Mural seperti ini Atau gimana Lomba Mural di Belitung itu Tidak yang pertama kali ini Jadi ada beberapa lembaga Yang sudah pernah Melakukan Seperti Dari SMA 2 Itu Pernah beberapa kali Mengadakan Lomba Mural Dan Beberapa peserta yang ada Di sini juga pernah Ikut waktu itu Mereka masih menjadi Siswa sana mungkin Dan sekarang Ikut lomba di sini Dan di Belitung Timur Pernah juga diadakan Lomba Mural Kalau tidak salah di sekitar Danau Apa Ada air dan Danau itu di pinggir itu Kalau tidak salah ada di situ Pernah dilakukan itu Saya pernah lihat di media sosial Oke Dan Dan saya ingin ini Berlanjut Oke Dan saya yakin Ini merupakan Hanya batu Loncatan pertama Untuk Kegiatan-kegiatan Keseni rupa Semacamnya Lebih besar Oke Kira-kira nih Pak Mansur Mungkin orang Belum banyak nih Mengetahui tentang Seni Mural itu Apa sih gitu Fungsinya apa Tujuannya apa Mungkin Pengertiannya apa Coba Bisa gak Pak Mansur Jadi Mural itu Sama juga Dengan seperti Lukisan Karena dia Menyampaikan bahasa itu Lewat rupa Lewat bentuk-bentuk Yang ditampilkan Yang digoreskan Jadi Kalau kita bicara Soal Mural pertama kali Kapan ada Ya itu mungkin Sejak zaman Kurba Itu prasejarah Itu Sudah dilakukan oleh Nenek moyang kita Itu di daerah Sulawesi Selatan Itu ada namanya Gua Leang-Leang Itu Ada mural tertua Jadi lukisan yang mereka Lukis di atas Dinding batu Dinding batu Nah orang dulu kan Tidak punya rumah Nah gua itu adalah rumah mereka Mereka melukis itu Di atas Di atas batu Kemudian di Kalimantan Timur Itu ada gua Apa namanya Gua Saleh Atau apa Dan itu umurnya 50 ribu tahun Kalau di gua Leang-Leang itu 45 ribu tahun Kemudian gua Altamira Di tali itu Sekitar 15 Atau 20 ribu tahun Yang lalu Jadi Yang ada di Indonesia Itu jauh lebih tua Jadi kalau kita bicara Soal siapa yang Paling tua pertama Yang melukis murah Nenek moyang kita Nenek moyang kita Nah ini Sebenarnya Orang Indonesia harus Berbangga dengan ini Tapi Kita mungkin Di kancah Di luar negeri Mungkin Kurang begitu Dikenal Oke Tapi dengan Majunya Dunia komunikasi Saat ini Itu apa yang terjadi Di negara kita Detik itu juga Di negara lain Mengetahuinya Dan Kita di Indonesia Juga sudah Banyak pelukis-pelukis mural Ternama Mereka ada yang Di Jakarta Di Jogja Di Bandung Dan mereka sering Berkolaborasi Dengan pelukis-pelukis Mural yang ada Di negara lain Oke Jadi Kalau Apa mural itu Yaitu Mural itu Semacam Bahasa Yang disampaikan Kalau novel itu Ditulis kan Ya Mungkin seorang wartawan itu Menulis Menulis Jurnal Jurnal Mereka dengan bahasa tulisan Orang membaca Baru mengerti Ya Nah kalau Mural ini Mungkin Bahasanya seperti itu Jadi rohnya sama Tetapi teknik penyampaiannya Yang beda Oke Wadahnya yang berbeda Medianya yang beda Medianya yang beda Dan mural itu Bisa ukurannya yang Besar-besar Memang harus besar-besar Jadi misalnya Gedung-gedung ada di daerah Di luar negeri Seperti di Kanada Kemudian di Taiwan Itu ada Seniman mural Yang terkenal Itu satu kota Itu dengan Gudung percakar langitnya Dan ada gedung-gedung Bersejarah Itu Dia melukis Di sekitar Kota itu Gedung-gedung Jadi orang bisa Datang ke kota itu Hampir sama Seperti melihat Sebuah galeri Karya-karya Seorang Lukis mural ini Nah tribuners Perlu ditahui bahwa Karya Pak Mansur ini Sudah mendunia ya Pak Sekarang Lukis-lukisan beliau Sudah banyak Sudah banyak ke Singapura ya Pak Ke negara-negara luar Tapi bukan mural Tapi hanya Sebuah lukisan Lukisan cukilan kayu saya Oke Dan tidak lupa juga Tribuners Lomba mural ini Disponsori oleh Muwilek Nah kalau Pak Mansur melihat Pelukis maupun Mural Karya mural ini Kira-kira kalau di Belitung banyak gak Regenerasinya atau Atau gimana nih Ya ini Saya pikir dari Tahun ke tahun Cukup Pertumbuhannya cukup Baik Oke Jadi kalau beberapa Tahun yang lalu Ada kompetisi mural Hanya di sebatas Anak-anak SMA Dan cukup banyak Dan ini sekarang Tidak hanya SMA Umum Ada juga dari Bangka Selatan ya Ada dari Bangka Selatan Dari Beltim juga Ini terlibat disini Jadi Jadi saya Sekali lagi Saya mengajukan jempol Untuk ke Pos Beritung Mengadakan Kegiatan ini Yang hanya Hitungan beberapa Minggu Yang bekerjasama Dengan beberapa Sponsor Terutama Muwilek Terima kasih sekali Mereka mendukung penuh Untuk kegiatan ini Dan memang Saat ini Bagi saya Yang juga selalu Menggunakan Muwilek Kira Muwilek Merupakan Cek yang terbaik Untuk melukis mural Oke Di Indonesia Mungkin di dunia pun Maka ini Oke Itu kualitasnya Kualitasnya terjamin Kita bisa tahu Ya Kualitas Apa namanya Apa namanya Akrilik emosi Dari Produk Muwilek Tapi sebenarnya Dari peserta ini Banyak yang Yang bisa Enggak Gak bisa Dapat Enggak bisa Ikut ya Pak Mansur Informasinya Sepuluh Peserta Tapi mudah-mudahan Teman-teman Yang lain Nanti Lain waktu Kita bisa Melakukan hal Yang seperti ini Lagi Saya yakin Ini hanya Merupakan Sebuah percikan api Yang kecil Untuk membuat api Yang lebih besar Oke Dan Saya sudah Berapa tahun yang lalu Punya gagasan Untuk Membuat Lukisan mural Yang ada di Pulau Belitung Itu kita lihat Gedung Olahraga Di Gor itu Kemudian Stadion Di stadion Dinding Panjangnya Ada 800 meter Dan ada Space-space Sekitar 4 atau 5 meter Satu space Itu kalau Dibuat Lukisan mural Yang menceritakan Tentang sejarah Beritung Mulai dari Abad ke-7 Oke Itu kita Bicara itu Karena apa Karena Dari bukti-bukti Sejarah Itu pada Abad ke-7 Sudah ada Jalinan Komunikasi Antara penduduk Beritung Dengan dunia luar Dengan tenggelamnya Beberapa kapal kargo Dari Jina Dari apa Itu di Pada abad itu Sudah Terjadi Ada Kegiatan Ekonomi Kegiatan Budaya Nah Kita lukiskan Mulai dari Zaman itu Oke Kemudian Zaman kolonial Penjajahan Dari Portugis Belanda Jepang Sampai Republik Ya kan India Belanda Republik Dan sampai Abad Melanial Itu dilukiskan Dalam Bentuk Rural Itu Saya pikir Sebuah Monumen Dan sebuah Tujuan wisata Yang baru Di Belitung Bisa menjadi Spot foto Dan selfie Tentunya Jadi tidak Saja Hanya Selfie Di Tanjung Layang Atau Di rumah Tapi ada Pilihan lain Ya Laskar Pelangi Tapi Ini Ada lukisan Mural Di Belitung Kualitasnya Seperti ini Artinya Kita bisa Buat Itu Gaungnya Hanya Nasional Bisa Mundungnya Tinggal Bagaimana Kita Mengemasnya Ya Tentu Saja Pelukis Pukis Mural Yang Di Belitung Putra Putri Daerah Sini Ya Ikut Terlibat Mungkin Yang Melukisnya Adalah Pelukis Mural Yang Terkenal Dari Luar Ada Mengambil Bagian Kemudian Dari Eropa Ada Kemudian Dari Cina Ada Kemudian Dari Australia Amerika Jepang Ikut Disitu Ini Gaungnya Bisa Dunia Wow Keren Sekali Karena Itu Punya Aset Dinas Pemudahan Olahraga Menjadi Gambaran Buat Suatu Momen Yang Luar Biasa Yang Tentunya Yang Dimiliki Oleh Pak Mansur Saat Sekarang Ini Dalam Seni Mural Oke Pak Mansur Ada yang Mau disampaikan Kira-kira Ke Teman-teman Ataupun Masyarakat Tentang Romba Mural Ataupun Seni Mural Ya Hanya Sedikit Saja Bahwa Mural Ini Seni Rupa Ada Beberapa Yang Lain Nah Kembali Kepada Soal Apa Namanya Antusiasme Dari Masyarakat Ini Dari Teman-teman Yang Ikut Ini Saya Punya Impian Juga Tentang Bandara Kita Yang Sudah Menjadi Bandara Internasional Oke Tetapi Begitu Kita Mendarat Di Pulau Belitung Dan Memasuki Area Airport Oke Itu Aura Belitung Aura Melayu Belitungnya Belum Terasa Apa-apa Nah Ini Catatannya Buat PT Angkasapura Bandara Itu Adalah Merupakan Jendela Pintu Masuk Pulau Belitung Jendela Budaya Oke Begitu Orang Masuk Belitung Orang Sudah Merasakan Seakan-akan Mengintip Dari Jendela Oke Itu Ada Perhidupan Semacam Ini Nah Itu Kan Bisa Disampaikan Dengan Bahasa Gambar Dan Saya Punya Keahlian Untuk Mengukir Dan Menyampaikan Cerita-cerita Itu Dalam Bentuk Bahasa Ukiran Di Dinding Dinding Apa Nih Kira-kira Nih Paman Sur Gagasan Bagaimana Dinding 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 Ruang Tunggu Ruang Tentang Tempat Orang Mengambil Barang Sambil Itu Orang Sudah Mencerna Tentang Belitung Melihat Tentang Bagaimana Masyarakat Belitung Bergumu Bagaimana Masyarakat Tradisional Menangkap Ikang Oke Bagaimana Cerita-cerita Rakyatnya Itu Bisa Disampaikan Dalam Bahasa Gambar Itu Tentu Sangat Luar Biasa Sekali Oke Tidak Begitu Mendarat Belitung Ini Kita Ada Dimana Ya Hampir Semua Bandara Yang Ada Di Indonesia Itu Jadi Bentuknya Seperti Di Dalam Ruang Seperti Itu Jadi Kalau Saya Mendarat Di Bali Atau Di Jogja Atmosfer Jawa Terasa Atmosfer Bali Auranya Terasa Belitung Belum Saya Menginginkan Bagaimana Atmosfer Tercipta Terasa Dari Yang Sangat Luar Biasa Dan Perlu Ditangkap Oleh PT Angkasapura Cabang Bandara Cabang Belitung Bandara Anan Judite Yang Pandan Oke Pak Mansur Silahkan Dilanjutkan Sampai Jumpa Dan Jangan Lupa Pemirsa Tribuner Saksikan Terus Live Facebook Kita Nanti Sampai Sore Kita Terus Berbincang Dan Menyaksikan Teman Teman Yang Sedang Lomba Mural Bagaimana Mereka Menginspirasi Dari Otak Tangan Mengukir Terima Selamat Datang Di Post Belitung Post Belitung Merupakan Media Harian Menjadi Bagian Dari Bangka Post Group Tribun Network Kompas Gramedia Kantor Post Belitung Terletak Di Jalan Gaparman Nomor 7 Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Post Belitung Memiliki Lima Divisi Yakni Redaksi Sirkulasi Keuangan Bisnis Dan Cetak Dari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!